Pemirsa kasus tewasnya Bocah berumur 5 tahun dalam kamar hotel di Kabupaten Bungo Jambi akhir April yang lalu akhirnya terungkap. Pembunuh korban tak lain kekasih ibunya. Karena sakit hati, ibu korban menolak diajak menikah. Bocah berumur 5 tahun di Kabupaten Bungo Jambi ditemukan tewas di dalam kamar hotel akhir April lalu. Kasus ini diselidiki polisi dari tim petir satres krim Polres Bungo. Kuseh polisi mendapatkan laporan orang tua korban yang kehilangan anaknya. Korban terakhir diajak pergi oleh kekasihnya untuk membeli petasan di pasar. Motif pembunuhan Bocah 5 tahun karena pelaku sakit hati, ibu korban menolak diajak menikah. Usai membunuh korban pelaku yang berusia 56 tahun, warga kejamatan Bungo Dhani mencoba bunuh diri dengan meminum racun. Gagal bunuh diri, pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi karena telah mengetahui diburu polisi. Tersangka akan diungkapkan dengan cara mengambil harta yang dianggap sebagai harta paling berharga dari bunuh yaitu anaknya. Dan karena dia juga menurut keterangan tersangka, dia juga menyayangi anaknya itu sehingga merencanakan untuk menakhiri hidup. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti kunci kamar hotel, baju korban, dan sepeda motor. Pelaku diancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, Ainyus melaporkan.